Setidak-tidaknya, kalau kita melihat secara faktual, mulai tanggal 16 Maret di mana kita di Kota Solo itu ada kebijakan untuk PSBB lah kira-kira begitu, sehingga setiap aktivitas kampus dan sekolah kan tutup. Begitu. Oleh karena itu, kemudian kita mengembah sistem pembelajaran yang awalnya itu in classroom, kemudian kita ubah menjadi sistem dalam jaringan. Pertanyaan kita tentu, apakah dalam sistem dalam jaringan itu kemudian di dalamnya itu digunakan atau perlu dosen yang lebih banyak atau tidak? Saya berpendapat bahwa ke depan memang sistem pembelajaran melalui jaringan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi faktanya, tidak semua sistem pembelajaran yang dilakukan dengan jaringan itu juga bisa dilakukan dengan baik. Misalnya saja, kalau di perguruan tinggi tentu misalnya praktek-praktek di laboratorium, walaupun di luar negeri itu sudah ada pembelajaran daring untuk praktek-praktek di laboratorium yang dilakukan dengan baik. Tetapi di kita nampaknya itu belum. Untuk ilmu-ilmu humanioram menurut saya lebih mudah disesuaikan. Tetapi bagi ilmu-ilmu scientech tentu kita harus bisa meningkatkan kualitas mutu pembelajaran daring itu sendiri. Nah, itu. Yang kedua, saya coba akan share screen sedikit yang kaitannya dengan apakah itu akan mengubah apa tadi Mbak Ana? Harapannya, ini saya coba, ini potret Mbak Ana yang saya sampaikan dalam rilis yang sudah pernah lakukan. Ini jumlah peserta di SPMPTN. SPMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang kemarin seluruh Indonesia. itu diikuti lebih dari 703 ribu, khusus di EUNS sendiri itu diikuti oleh 51.974. Kalau kita lihat dibanding dengan tahun lalu naik 6,6 persen. Kemudian yang lolos itu hanya 6,6 persen. Artinya apa? Sangat sulit untuk bisa menembus sukses di SPMPTN ini. Ini juga kota untuk mereka-mereka yang bidik misi. Jadi kalau dulu ada bidik misi, sekarang adalah KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar. Untuk jalur ini ada 26 persen. Dan EUNS menempati peminat yang terbesar. Lima terbesar. Kita lihat, lima besar itu ini petanya. Kita nomor lima, dengan jumlah 51.972.74 peserta. Ini kalau kita melihat delapan atau delapan besar sepuluh bidang Saintec ini. Kampusnya. Ini adalah jumlahnya. Jadi kalau misalnya saja ambil IPA atau Saintec, itu perlu keketatannya adalah 1 banding 16. Sedangkan IPS atau SOSUM itu 1 banding 14. Kalau rata-ratanya 1 banding 15. Saya akan coba tampilkan ini, prodi-prodi favorit. Jadi tadi diambilkan slide-slide dari rekan-rekan begitu. Kalau kita lihat, farmasi tingkat ketatannya 1 banding 53. Informatika 1 banding 43. Kodokan 1 banding 34. Sampai ke misalnya psikologi, ilmu dan teknologi pangan, arsitek, teknologi industri, agribisnis, perencanaan wilayah dan kota, pendidikan teknik, informatika komputer. Ini menunjukkan bahwa untuk masuk di farmasi, tentu ada kerja keras untuk bisa memenangkan persaingan ini. Ya, 1 banding 53 ini. Sulitnya bukan main lah, kira-kira begitu ya. Ya, ini kalau kita lihat bagi yang SOSUM atau IPS. Tadi disampaikan ilmu komunikasi. Ya, kalau kita melihat di ilmu komunikasi dan trennya tidak hanya setahun ini, tidak hanya tahun ini, setidaknya 3-4 tahun ini sudah ilmu komunikasi meningkat terus. Manajemen, administrasi negara, akutansi, pendidikan, dan sastra daerah. Disconfise. Ini calon-calon mahasiswa yang berasal dari milenial ini nampaknya luar biasa untuk memasuki di komunikasi visual. Bimbingan konseling, hubungan internasional, sastra Inggris, dan PGSD. Ini. Ini kegiatan-kegiatannya. Ah, itu yang seleksi lewat jalur BMPTN. Kalau jalur lagi, karena UNS juga menggunakan jalur mandiri, tentu akan berbeda lagi petanya jika dibandingkan dengan jalur yang tadi sudah saya sampaikan. Misalnya ini. Kalau kita lihat ini yang di jalur. Ah, ini yang mandiri. Saya mohon waktu. Ini lebih, lebih sulit lagi. Kompetisinya lebih besar karena jumlah peminatnya untuk mandiri sekarang itu Rp69.990, yang lolos hanya Rp2.463. Nah, kami juga mengambil atau ada 13 penyandang disabilitas yang lolos melalui jalur disabilitas. Karena kita punya jalur ujian mandiri UNS, ada disabilitas, ada prestasi, dan ada jalur kemitraan. Ini peminatnya Rp69.000. Kalau kita lihat lebih ketat jika dibanding dengan seleksi tadi, SPMPTN. Ini pergeseran-pergeseran, tetapi nampaknya yang namanya kedokteran farmasi, informatika, teknik industri, psikologi, ilmu, teknologi panganan, teknik sipil, dan statistik, dan artitektur, itu menempati 10 besar prodi yang tingkat kata-kata tertinggi. Sangat besar. Misalnya saja di kedokteran, itu yang daftarkan lebih dari 7.000. Tetapi, yang diterima hanya sekitar 60-65. Nah, ini. Sangat sulit untuk masuk di wakotan kedokteran di Universitas 11 Maret ini. Manajemen masih tetap di Sosum. Kita melihat 1 banding 73, ilmu komunikasi masih. Kemudian administrasi negara, hubungan internasional, sastra Inggris, akutansi, desain interior. Nah, ini. Anak-anak muda kita sekarang sudah mulai melihat bahwa prodi-prodi itu adalah prodi-prodi yang kedepannya mempunyai sebuah lapangan kerja yang sesuai dengan revolusi industri 4.0. 4.0, desain komunikasi visual, kemudian ekonomi pembangunan, dan sosiologi. Nah, ini yang saya, kalau tadi secara cepat saya membandingkan dua slide yang saya sampaikan. Artinya apa? Hampir sama di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Tadi itu adalah data internasional, tingkat nasional melalui seleksi bersama. Dan yang terakhir tadi adalah data melalui seleksi mandiri yang dilakukan oleh Universitas 11 Maret sendiri. Gitu Mbak Anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!